Intro Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Melaksanakan penataan kawasan kebun raya di beberapa provinsi di Indonesia Sebagai upaya mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia Kebun raya Bogor adalah salah satu kebun raya tertua Dengan koleksi tanaman terlengkap di dunia Yang terletak di Kota Bogor, Indonesia Luasnya mencapai 87 hektare Dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan Kebun raya Bogor terletak di Jalan Insinyur Juanda Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat Rute menuju kebun raya Bogor pun cukup mudah Di samping akses jalannya yang baik Juga mudah dijangkau dari Jakarta melalui Jalan Tol Jagorawi Letaknya yang tidak jauh dari pusat kota Membuat kebun raya Bogor semakin mudah dijangkau Baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum Lingkup kegiatan penataan bangunan kawasan Taman Anggrek Kebun Raya Bogor ini adalah Rumah kaca induk seluas 6.813 meter persegi Laboratorium kultur jaringan seluas 1.560 meter persegi Pekerjaan struktur, arsitektur, serta mekanikal, elektrikal, dan pelambing Kalau secara umum baik pada waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan kebun raya di Bogor ini Secara umum koordinasinya baik Jadi kita mulai berkoordinasi itu sejak dari tahapan perencanaan Sudah awal sudah dilaksanakan koordinasi intensif dari proses perencanaan Dan kemudian juga pada waktu proses mulai pra-pembangunan Jadi kegiatan ini melalui koordinasi yang cukup panjang dan intensif Sehingga sampai dengan hari ini pelaksanaan kegiatan bisa dapat berjalan dengan baik Sementara untuk di pembangunan Taman Anggrek Kebun Raya Bogor ini Kendala yang paling utama adalah satu Kemarin di bulan-bulan Maret sampai dengan bulan Mei Itu sempat terjadi PSBB karena adanya pandemi COVID-19 Sehingga itu cukup mengganggu kinerja Terutama pada waktu mobilisasi tenaga kerja maupun mobilisasi bahan Tetapi setelah itu kegiatan kita kejar terus dan alhamdulillah masih berjalan Kendala yang kedua adalah terkait dengan bentuk arsitektural dari Taman Anggrek Kebun Raya Bogor ini Dimana memang bentuknya memang spesifik Kemudian juga banyak detailing-detailing arsitektural yang itu membutuhkan ketelitian khusus Sehingga itu memang tidak bisa pekerjaannya itu dikejar seperti kalau kita bangunan-bangunan konvensional Yang ketiga pasti karena asalah cuaca dan kita tahu bahwa Bogor adalah kota hujan Dan sekarang kita sudah masukin mesin bulu ijan Sehingga curah hujan yang cukup tinggi itu harus kita benar-benar kita siasati Agar pembangunan tetap berjalan sesuai jadwalnya Nah spesifik untuk Kebun Raya Bogor ini karena ini memang dibangun adalah untuk Taman Anggrek Sehingga diharapkan ini sebagai sebuah tempat atau wadah untuk bisa menampung spesies-spesies anggrek yang ada di Indonesia Dan juga berfungsi sebagai ruang koleksi, ruang pamer, serta pembitan dan perawatan tanaman anggrek yang statusnya adalah terlengkap di Indonesia Penataan dan pengembangan kawasan Taman Anggrek Kebun Raya Bogor ini diharapkan dapat mendukung fungsi Kebun Raya Sebagai sarana konservasi tumbuhan, penelitian, tujuan wisata edukasi Juga memberikan manfaat bagi keberlangsungan fungsi ekologis, serta sebagai tempat wisata bagi masyarakat